Perkenankan kami mengucapkan selamat datang di RSAU Dr. Hudyono Lanusriya Dharma dalam acara Bakti Sosial Kesehatan dalam rangka memperingati ke-75 Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2022. Perkenankan kami mengucapkan selamat datang di RSAU Dr. Hudyono Lanusriya Dharma dan kita lihat sebagaimana salah satu nilai luhur yang harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya. Tantangan tugas yang dihadapi oleh TNI Angkatan Udara di masa depan akan semakin dynamis dan konflik. Sementara itu, keterbatasan di berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara masih terus kita hadapi bersama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, atas nama TNI Angkatan Udara, saya mohon doa suhu kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, serta para tokoh masyarakat, agar TNI Angkatan Udara senantiasa mampu memberikan pengabdian yang terbaik kepada bangsa dan negara. TNI sebagai salah satu kompeten pertahanan negara, selain melaksanakan tugas pokok operasi militer perang atau OMP, TNI juga melaksanakan tugas operasi militer selain perang. Salah satunya dalam bentuk OMSP tersebut adalah membantu pemerintah daerah meningkatkan sesetaraan masyarakat guna meningkatkan sinergitas antara TNI, pulih, dan masyarakat. Untuk itu sebagai implementasi, kita tersebut diskesaku dan jajaran secara priodik menyalanggarakan kegiatan pemerintah sosial TNI AU sebagai salah satu wujud pemerintah TNI dalam membantu menangani permasalahan sosial dan kemurusiaan serta bersinergi dalam membangun negeri menuju kemurusia maju. Tentunya saya atas nama pemerintah daerah maupun atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran TNI Lanut Surya Dharma. Dengan dilaksanakan kegiatan seperti ini tentunya sangat bermakna sekali Bapak-Bapak semua sehingga kami pemerintah daerah sangat terbantu sekali dengan kegiatan seperti ini. Selamat untuk TNI AU dalam rangka ulang tahun yang ke-75 dan tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Subang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!